Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pencairan THR ASN tahun ini akan cair penuh alias 100% Dengan pencairan 100% ini, nantinya para abdi negara dapat menerima THR dengan komponen berupa gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja Namun tentu, besaran THR yang diterima masing-masing abdi negara ini akan berbeda antara satu dengan yang lainnya Hmm, kira-kira siapa ya PNS yang bakal terima THR terbesar? Dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024, besaran gaji pokok PNS ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja Dimana yang terendah ada pada golongan 1A dengan kisaran gaji sebagai berikut Dan tertinggi ada di golongan 4E dengan kisaran gaji sebagai berikut Namun, yang menjadi perbedaan adalah besaran sejumlah tunjangan yang dapat mereka terima Termasuk di dalamnya tunjangan kinerja PNS yang bergantung pada jabatan dan instansi Dalam catatan DETIKOM, selama ini para PNS di lingkungan Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan adalah penerima tukin terbesar Besaran tukin terendah yang diterima PNS DJP tertulis dalam Perpres nomor 37 tahun 2015 Ditetapkan senilai 5.361.800 rupiah untuk level jabatan pelaksana Sedangkan besaran tukin tertinggi diberikan untuk pemimpin tertinggi instansi Yakni Direktur Jenderal Pajak Suryo Otomo sebesar 117.375.000 rupiah Mengingat Suryo Otomo merupakan pejabat eslon 1 dengan pangkat tertinggi di DJP Biasanya ia akan masuk dalam golongan 4E Dengan begitu, besaran THR yang bisa diterimanya berkisaran antara Angka ini berasal dari kisaran gaji pokok PNS golongan 4E ditambah tukin